Halo guys salam sejahtera untuk kita semua pada video kali ini gua akan mencoba share tentang bagaimana membuat teks pada aplikasi KineMaster di HP kalian sebelumnya untuk kalian yang baru ke channel gue mohon dengan segala kerendahan hati kalian like kalian subscribe terus kalian share video ini ke teman-teman kalian baiklah tanpa berlama-lama kita langsung mempelajari bagaimana cara membuat teks seperti teks pada keyboard komputer pertama tentu saja kita masuk ke aplikasi KineMaster terus disitu kita pilih proyek baru dan di tampilan awal kita akan disuguhkan aspek rasio dari video yang akan kita buat apa kita mau pakai yang 16 banding 9 atau yang 9 banding 16 setelah kita pilih kita disitu disuguhkan aset gambar aset video dan lain-lain lalu kita pilih aset video ya kalian pilih aset gambar juga boleh sih tapi padahal kali ini kita pilih aset video ya selanjutnya kita klik OK dan kita kembalikan ke awal kita paskan kita klik OK lalu kita masukkan teks disini ada pilihan di layarnya di window kita taunya itu ada lima pilihan kita pilih teks nah disini yang juga gua mau berbagi hal yang baru daripada kita ribet atau agak lama jika kita mengetik stek di keyboard game Master kita sebelumnya telah mempersiapkan teks yang akan kita buat itu kita taruh di notes atau di catatan keep ya kalau HP Oppo kita tinggal copy teks yang sudah ketik di note kemudian kita masuk lagi ke gina Master dan kita paste atau kita tempelkan teks itu disini setelah teknya jadi kita tinggal menyesuaikan nanti ada di sini garis merah untuk senter arah vertikal dan merah juga untuk senter arah horizontal terus kita pilih warna contohnya merah ya setelah kita paskan kita pilih fontasinya apa yang mau kita pakai lalu kita klik OK setelah itu kalau kita mau menambah efek kita pilih efek kita pilih efek satu persatu atau kalian boleh pilih yang manapun tapi karena pada kali ini kita akan membuat seperti teks keyboard kita pilih teks satu persatu selanjutnya kita sesuaikan gambar dan tulisan setelah oke kita sesuaikan juga waktu antara keluar gambar dengan tulisan kemudian speednya juga kecepatannya kalau untuk teks itu semakin tinggi semakin pelan ya kalau kita di biasanya ada sih di tiga oke kita pilih dua kita sesuaikan kita tes lagi akan seperti itu berarti sekarang kita akan memanjangkan teks ini setelah oke kita coba dulu sebelumnya oke ya sementara terus kita masukkan efek bersinar biar nanti tulisannya ini ada bayangannya kita klik efek kita pilih klik yang apa tadi di animasi animasi masuk kita pilih yang klik up sorry kecepatannya udah oke lalu kita pilih bersin ini untuk pengaturan kecepatannya sudah oke berarti sekarang dia tinggal memasukkan audionya kalau kalian mau menghilangkan audio yang ada di video juga kalian tinggal klik videonya kalian hilangkan suaranya kemudian kita masukkan efek suara yang sudah kita download sebelumnya disini gua kasih file nya suara keyboard ya efek suara keyboard kalau sudah ketemu kalau sudah ketemu bentar bentar apa ya lupa gue iya keyboard nah disini ada ketikan keyboard oke kita klik udah muncul warna merah kita tambah plus dia sudah masuk terus kita klik oke kita cek nah sudah ada suaranya namun belum sesuai dengan tidak sinkron dengan tulisan baru kita atur kembali pengaturannya ini tinggal kita klik di layer nya kita mau potong atau kita mau pangkas klik oke setelah itu kita tes lagi sudah sesuai nah nanti selanjutnya kita lakukan kita masukkan teks itu sampai sesuai dengan yang kalian inginkan gua rasa cukup sampai disini kalau ada yang mau ditanyakan di kolom deskripsi video ini juga gua cantumkan dan WA gua sekalian silahkan Jafri Insya Allah gua akan respon terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih